Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia Padamu hari ini, tanggal 13 November 2023 Dianya siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang Dan sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dari si dia Oke, kita mulai aja ya I know I messed up everything, kata dia Dia telah kehilangan segalanya, termasuk kamu disini I'm grateful from the spiritual listen Dia bersyukur ya Dia bersyukur banget Akhirnya dia sekarang udah mengerti tentang spiritual Yang berhubungan dengan spiritual Entah ini dia jadi lebih sering beribadah Atau dia paling tidak bisa mengerti ya Tentang koneksi batin dia sama kamu atau apa ya Kalau spiritual listen itu banyak sih sebenarnya ya Dan Dia sebenarnya malu ya Dia sebenarnya menyesal telah berbohong sama kamu Dia malu menyesal banget disini Karena pernah berbohong sama kamu I feel you're leaving me behind Karena dari itu kamu sekarang tuh udah pergi ninggalin dia Kamu tidak peduli lagi dengan dia Dia setelah kehilangan kamu Dari Tindakan berbohong dia ini Dan Aku lihat disini ya Dia lebih menyesal lagi Kenapa? Karena ketika dia udah berbohong Dia telah kehilangan kamu Tapi dia masih disini selalu memikirkan kamu Dia tidak bisa berhenti Untuk memikirkan kamu Dia selalu kepikiran terus Inilah yang membuat dia lebih-lebih terluka Lebih-lebih menyesal Lebih-lebih sengsara Gitu ya Jangan lupa selamat menikmati 4 of 1 reverse, 9 of pentacles reverse, ace of sword reverse, 4 of sword reverse, the empress, and 10 of cups ini banyak yang reverse nih aku lihat disini ya dia merasa menjalani hubungan dengan kami tuh kok ya sulit banget gitu ya jadi kalau jadi kalau 4 of 1 ini itu menunjukkan berarti hubungan kalian ini kurang adanya keharmonisan adanya ketidakbahagiaan ya bahkan dari keluarga, dari orang terdekat hubungan ini tuh tidak stabil dan aku lihat adanya kegagalan hubungan jadi kalau aku lihat disini ya berarti disini ada kemungkinan adanya perselisihan dan kesalahpahaman yang sangat tinggi di hubungan kalian ini mungkin juga karena miskomunikasi ya atau kesalahpahaman diantara kamu dan dia jadi kalian tuh merasa seolah-olah ini gak cocok ya kamu dan dia itu gak cocok lagi ya makanya disini sampai adanya perpisahan diantara kalian dan aku lihat disini dia ngerasa kayak pahit banget ya ngejalanin hubungan dengan kamu dan kalau 9 of pentacles ini menandakan kamu nampaknya entah ini kalian sudah berkomitmen atau kalian baru deket ya tapi ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan dan merasa kurang aman ya di dalam hubungan ini dan kalau kartu ini berarti menunjukkan atau melambangkan seseorang yang menuntut semua keuntungan tanpa berusaha jadi dia pengen mendapatkan banyak keuntungan tapi gak mau usaha gitu ya dan aku lihat juga ada indikasi bahwa orang ini itu terlalu memanjakan barang-barang atau atau memang orang ini manja bahkan sampai dia ini punya hutang piutang ya dan mungkin dia ini juga ada tuntutan untuk membayar suatu tagihan entah tagihan apa ya tapi nampaknya cukup besar dan aku lihat juga memang orang ini juga tidak jujur ya orangnya tidak jujur orangnya bermuka dua dalam hubungan kalian ya jadi aku lihat disini antara kamu dengan kamu dengan dia ini itu kayak berlawanan gitu ya dari alasan atau prinsip atau pola pikir ya itu kalian itu kayak beda gitu ya berlawanan justru malah jadi aku lihat gini dia ini orangnya gengsian ya dan lebih mementingkan harta atau kekayaan daripada tentang romansa atau cinta jadi kamu akan sulit kalau misalkan harus dibandingkan dengan harta gitu ya jadi kalau misalkan kamu kalau dia disuruh memilih tentang kamu atau uang dia akan lebih memilih uang seperti itu dan Ace of Swords berarti menunjukkan ini ada dia ya dia ini dipengaruhi oleh kejelasan dan kebingungan ya tentang mungkin dia ini gak jelas ya gak jelas dalam maunya hubungan ini mau dibawa kemana tuh dia masih bingung kayak gitu ya masih gak jelas gitu ya dan aku lihat memang energi dari kesalahpahaman dari hubungan dan perbedaan sudut pandang ya kalian itu memang berbeda terus aku juga lihat memang kalau untuk bisa balikan lagi itu memang butuh usaha yang begitu keras ya karena ya itu tadi banyak sekali perbedaan terutama dari sudut pandang dan pola pikir itu yang membuat kalian tuh kalau mau balikan itu susah banget sulit banget dan kadang terkadang tuh lama gitu ya waktunya atau prosesnya dan gini juga apa ya terkadang entah ini kamu atau dia kalau berkomentar berkomentar atau berucap terkadang itu menyakitkan ya entah ini kamu ataupun dia jadi hati-hati kalau lagi ngomong atau berkomentar ya gak usah terlalu belak-belakan ya dan aku lihat juga disini situasi kamu dengan dia itu dingin ya dingin atau mungkin bahkan gak ada komunikasi udahan ya karena aku lihat disini tuh kayak emosi kalian itu kayak halus maksudnya itu kayak halus tuh kayak ah bodo amat yaudah terserah kamu nah kayak gitu ya kayak udah udah pasrah udah gak mau lagi ikut campur gak mau lagi berkomentar ya karena aku lihat disini emosi udah bermain disini dan bahkan disini walaupun halus itu tapi tanpa kelembutannya jadi kayak kayak gitu kayak tadi tuh aku bilang kayak yaudah terserah kamu gitu ya jadi karena perbedaan pendapat inilah yang membuat akhirnya adanya pertengkaran diantara kalian bahkan mungkin sampai adanya pertengkaran secara fisik disini ya entah itu ya ya kekerasan gitu ya kekerasan secara fisik dan far of sword memang disarankan kalian untuk lebih baik ya kamu dan dia untuk menghabiskan waktu terpisah dulu ya untuk bersantai untuk merenung dan untuk menyalakan kembali romansa kamu dengan dia dan aku lihat disini kamu dan dia itu apa ya mengalami banyak kebutuhan dan kalian itu butuh ya butuh mengalami ketenangan ya dari rasa cemas stres dan ketakutan entah dari hubungan entah dari hidup dari pekerjaan yang akhirnya berpengaruh pada hubungan kayak gitu ya jadi mungkin salah satu dari kalian itu memiliki ya memiliki tanggapan atas tekanan kuat ya yang kalian alami jadi mungkin dari salah satu ini memang ada yang memiliki tekanan mungkin dia ya mungkin dia mengalami suatu tekanan entah ini dari keluarga atau mungkin dari hutang piutangnya ini atau dari ya ekonomi ekonomi dia yang tidak stabil seperti itu jadi aku lihat memang dia memutuskan komunikasi dan mencari sedang mencari pengasingan dengan kamu ya dia benar-benar lagi break sama kamu silent treatment gak ada koneksi gak ada apa ya gak ada komunikasi gak ada pertemuan ya tapi ini sebenarnya untuk terhubung kembali ya karena disini dia mengingat alasan utama mengapa dia mau sama kamu mengapa dia bersama kamu ya jadi aku lihat dia sedang sambil dia berpisah dengan kamu gak ada koneksi dengan kamu dia juga sedang membuat rencana bagaimana caranya untuk menghadapi stress di masa depan dengan kamu ya dan memang butuh waktu dulu untuk menjauh dari rasa stress ini kayak gitu jadi dia lagi cari-cari cara gimana caranya agar hubungan kalian tetap langgeng ke depannya dan terhindar dari rasa-rasa stress dari masalah-masalah yang kalian hadapi terutama dari dia ya dari dia hadapi gitu dan kemudian ada the empress reverse berarti ini merupakan indikasi dari si dia ini ya memang orangnya terlalu mengontrol atau manipulatif ya manipulasi memanipulatif dari waktu ke waktu ya dan mungkin untuk berbicara dengan dia ini ya apa ya oh dia ini gini sorry sorry jadi sebenarnya kamu dengan dia ini udah lama gitu ya udah lama ngejalin hubungan entah udah mungkin bertahun-tahun atau mungkin kalian ini on off on off gitu ya on off jadi putus nyambung putus nyambung hubungannya itu juga bisa ya intinya disini kalian udah udah kena lama lah ya udah mengenal lama udah menjalin hubungan lama gitu walaupun on off on off itu ya termasuk termasuk dalam ini dan aku lihat memang di awal hubungan itu menjadi kuat ya namun seiring berjalannya waktu kamu kayak menyadari gitu kekurangan dari hubungan kamu dengan dia ini jadi bagaimana perasaan dan bagaimana perasaan masing-masing dan seolah-olah kayak keinginan kamu itu dikesampingkan sama dia dan bahkan ini terlalu lama gitu ya jadi mungkin dia itu lebih kok makin kesini-kesini dia itu lebih memfokuskan yang lain sehingganya kamu itu kayak kurang diperhatikan kamu kurang dihormati kamu menginginkan sesuatu dari dia kata dia oh ya nanti akhirnya kok terabaikan terabaikan akhirnya entah sampai kapan bisa terwujud seperti itu macamnya jadi aku lihat disini emang ada seseorang yang menuntut pasangannya sih terlalu apa ya jadi gini kan dia ini orangnya pengontrol orangnya mendominasi jadi dia ini menuntut kamu untuk apa-apa itu selalu harus mengikuti dari dia makanya disini ketika kamu menginginkan atau mengharapkan sesuatu sama dia kok makin kesini-sini dia itu sering mengabaikan keinginan dari kamu seperti itu bahkan aku lihat disini kamu pun sampai gak tahu ya terakhir kamu merasa bahagia gitu ya bahkan terakhir kamu melakukan sesuatu untuk kepentinganmu sendiri bahkan kamu tuh gak tahu terakhir kali itu kapan ya karena terlalu apa ya melayani dia gitu ya terlalu berfokus pada dia gitu sehingga kamu itu sampai untuk kebahagiaan dirimu sendiri aja terabaikan oleh dirimu sendiri ya kamu merasa terhalangi ya kebahagiaan kamu karena terlalu melakukan yang terbaik dalam hubungan ini gitu dan aku lihat juga mungkin dia ini pengen jadi pusat dunia gitu ya memang mungkin orangnya juga narsis sekali ya jadi apa ya jadi sampai untuk apa ya deket dengan keluarga atau teman-teman itu sampai sulit gitu ya entah kapan terakhir kali kalian itu berkumpul bersama teman atau keluarga gitu karena ini The Empress kalian itu terlalu berfokus pada dia gitu ya sampai kalian itu lupa dengan kebahagiaan kalian sendiri sampai lupa untuk berkumpul bersama keluarga atau berbahagia bersama teman-teman itu entah kapan terakhir kali gitu ya tapi ini pembacaan bisa terbolak-balik ya bisa ini ternyata energi dari kamu atau mungkin ini energi dari dia jadi bisa terbolak-balik kalian situasikan aja ya dengan kondisi kalian karena disini ada Ten of War eh Ten of Cups berarti aku lihat disini saat ini aku lihat ada yang merasa kayaknya berkumpul dengan keluarga itu mungkin sangat menyenangkan ya ini bisa jadi dia atau bisa jadi kamu karena yang tadi sampai lupa dengan keluarga tuh ya ini mungkin kamu kayaknya sekarang itu untuk lebih dekat dengan keluarga itu lebih lebih menyenangkan daripada harus apa memfokuskan ke dia lagi gitu dan aku lihat disini kamu akan lebih mengambil langkah lain ya daripada untuk memfokuskan kepada dia gitu dan bisa jadi juga aku lihat disini sebenarnya dari si dia ini juga udah sadar gitu ya kamu itu terlalu ketergantungan sama dia terlalu udah memfokuskan kepada dia aja gitu sampai sampai kami tuh lupa dengan keluargamu jadi disini dia ada niatan untuk membawa kamu ke keluarganya atau membiarkan kamu bahagia dengan keluargamu gitu ya dengan keluarga besarmu atau dia mempersilahkan kamu untuk yaudah kamu fokusin aja dirimu dengan keluargamu seperti itu bisa jadi ya tapi disini intinya ada yang mengambil langkah lain dalam hubungan ini dan ada juga disini ada niatan ya niatan dari si dia untuk memperkenalkan kamu kepada keluarga dia gitu ya atau kebalikannya ya atau dia yang ingin datang ke keluargamu untuk apa namanya mengenalkan diri pada keluargamu jadi sebenarnya seperti itu aku lihat disini dalam lubuk hati dia yang paling dalam dia itu ingin memperkenalkan kamu pada keluarganya dan dia pun ingin mengenal keluargamu seperti itu dan aku lihat juga disini dia ini dalam lubuk hatinya yang paling dalam sebenarnya dia itu mantap mantap untuk berdamai dengan kamu bahkan ingin punya suatu keputusan dalam berkomitmen dalam jangka waktu panjang sama kamu jadi seperti itu jadi kalau misalkan kalian disini belum menikah ada kemungkinan besar dia ingin bersatu bersama kamu dengan waktu yang lama jadi pengen ada komitmen serius dengan kamu dan kalau misalkan kalian sudah dalam satu hubungan komitmen atau kalian sudah menikah disini mungkin dia ingin adanya hubungan yang lebih serius lebih langgang dengan kamu bahkan mungkin ada yang ingin memiliki anak disini seperti itu dan aku lihat juga disini kalau misalkan kalian saat ini itu lagi berpisah dengan dia disini berarti ten of cups ini melambangkan bahwa dia ingin kembali lagi ingin kembali lagi ingin mendatangi kamu bahkan disini dia pengen membuat hubungan kamu dengan dia menjadi damai menjadi puas dalam jangka waktu yang panjang dalam jangka waktu yang lama karena sejujurnya sebenarnya di dalam hati dia yang paling dalam dia itu pengen membawa kamu dalam hubungan dalam tingkat komitmen yang berikutnya atau langkah dari hubungan yang selanjutnya dengan kamu dia pengen memulai hubungan sebuah keluarga bersama kamu dan kalau misalkan kalian berpisah saat ini tidak ada komunikasi dia ingin bersatu kembali dengan kamu kalau misalkan kalian disini sudah lajang mungkin ini cerita masa lalumu mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang bahkan ini dalam jangka waktu panjang dan aku lihat disini kalian berdua akan yakin baik dengan orang baru baik dengan orang lama ataupun dengan orang baru tapi disini aku lihat untuk ke depannya orang ini ini kalau ke apa namanya lajang lebih tidak terlalu banyak disini tapi aku lihat ini cerita kamu cerita kamu dengan si orang masa lalumu jadi orang masa lalumu itu sebenarnya masih selalu mengharapkan dan menginginkan kembali bersama kamu pengen punya keluarga jangka panjang dengan kamu pengen berkenalan dengan keluargamu dan dia juga pengen membawa kamu untuk kenal dengan keluarga dia seperti itu oke jadi inilah pembacaan aku kali ini ya untuk zodiacnya disini ada Leo, Aria, Sagittarius Capricorn, Taurus dan Virgo Aquarius, Libra dan Gemini Cancer, Scorpio dan Pisces itu aja berarti ada 2 3 4 oke ke 12 zodiac ada semua maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati